Intro Tunggu, tunggu, tunggu Bagaimana nih? Eh, Bapak-Bapak Siapa yang ngejenin kalian untuk kuburin tuh jenazah disini? Hei, Bapak-Bapak Saya ini tahu persis Bahwa tanah ini adalah tanah wakaf Maka siapapun yang meninggal disini Boleh dikuburkan Nah, gak bisa Asal lu tahu ya, tanah ini milik keluarga Pak Teddy Gak ada yang boleh ngubur disini Pergi Ini siapa lu? Orang mau makamin aja pakai dihalang-halangin segala Lu bertiga gak mikir ya? Lu juga bakalan mati Alah Kuli Bagaimana Pak RT? Udah kita sikat aja Pak RT Lalu banyak omong, ayo Ayo jangan ya Nggak usah takut Pak RT Berani ngelangkak Ibu-ibu Kita ini hidup di dunia kan memang kudus seimbang ya Artinya orang tua punya kewajiban terhadap anak Anak pun juga punya kewajiban terhadap orang tua Hidup harus seimbang dunia dengan akhirat Gitu kan Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat Nah ngomong-ngomong masalah orang tua Orang tua zaman ayo nak tanya Kalau bahasa uminya mah begitu Kalau kata anak muda zaman sekarang zaman now katanya gitu ya Itu kadang-kadang orang tua itu cuma minta haknya doang kepada anak Sementara dia tidak melaksanakan kewajibannya Yang sama-sama kita ketahui Kewajiban orang tua itu kan ada empat Kata Rasulullah kan Yang pertama Yang pertama ayo sinas mahu punya anak kasih nama yang baik Yang kedua Kasih pendidikan biar ampe tinggi Walaupun udah S tambahin lagi tuh S nya S2 S3 Ya gak apa-apa kita S doger juga yang penting bocah ya Yang ketiga yaitu Orang tua wajib memberikan nafkah yang halal dan toyibah Halal toyibah Toyibah itu artinya bergizi juga Jangan halalnya doang yang diperhatiin Bergizinya kagak diurusin Padahal halalan toyibah itu penting Nah yang terakhir Kewajiban orang tua Kalau anak udah disekolahin Udah pada gede Kayak neng-neng begini nih Kan anak saya udah pada gede ya bu ya Nah yang terakhir kewajiban orang tua Wajib menikahkan kalau udah ada yang demen Kalau udah ada yang mau Nah kata ibu-ibu Cari mantu yang bagaimana Lah kalau saya nyaranin Mama ibu-ibu cari mantu yang segi empat Iya yang segi empat Orangnya cakep Bandanya ada Agamanya kuat Keturunannya baik Lapan itu yang kita pengenin ya Kita cari mantu itu gak usah yang muluk-muluk Satu ditambah satu sama dengan dua Kalau cari menantu yang bisa baca doa Dua ditambah dua sama dengan empat Kalau menantu bisa baca doa pulang-pulang Biasanya bawa berkat Kan gitu kan Empat ditambah empat sama dengan delapan Kalau mantu pulang bawa berkat di rumah Mertua ikut makan Iya kan Delapan ditambah delapan sama dengan enam belas Lah kalau mertua udah makan berkat Ya insyaallah di rumah udah kagak pake beli beras Begitu Neng Umi Aisyah boleh tanya? Boleh Timbang tanya apa sih yang tidak buat Aisyah? Umi bagaimana caranya supaya Aisyah, Fatimah, Umi dan Almarhum Abi supaya bisa ketemu di surganya Allah bisa disatukan kembali Setelah kita meninggal Udah dibangkitkan Pertanyaan yang luar biasa Ya Bu ya Emang anak Umi Alhamdulillah pinter-pinter banget Pertanyaan yang bagus yang Syarat agar supaya kita bisa dipertemukan dengan keluarga kita Dengan ABNT Dengan Umi Dan juga dengan Jamaah Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Itu syaratnya agar supaya kita ketemu di dalam syurga Itu syarat pertama Iman Harus punya iman Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran Innal ladhina amanu Wa'amilus sholihat Kanatlahum jannatul firdaw sinuzula Innal ladhi sesungguhnya orang banyak Amanu yang punya iman Berarti syarat utama harus punya iman Kalau kita pengen berjumpa Dengan suami kita Almarhum Atau dengan saudara kita Pertama harus punya iman Di samping ada iman Wa'amilus sholihat Harus ada amal yang sholihat Sholihat ini Kalau kata ibu-ibu pengajian kan Namanya jama' mu'annas salim kan Artinya amal sholihat itu banyak Bukan saja sholat Bukan saja puasa Bukan saja zakat Bukan saja pegihaji Bukan saja apa itu umrah Menjadi contoh yang baik Terhadap anak-anak kita Itu juga termasuk amal sholihat Nah kalau dua-duanya sudah ada Iman ada Amal sholihat ada Allah melanjutkan dalam firmannya Kanatlahum jannatul firdaw sinuzula Maka bagi mereka itu Allah persiapkan syurga firdaus InsyaAllah nanti ketemu nazamah abiyah Amin Amin ya Rabbil Alamin Masya Allah abang-abang Mohon bisa menahan diri Jangan ada perkelahian Kasian kan ini jenazahnya Harus segera dimakamkan Abang-abang Abang-abang harus bisa menolak Siapapun yang menyuruh abang-abang Pengusir jenazah ini Kasian kan bang Ini kuburan umum bang Siapapun boleh Hei ustad Gue gak perlu nasihat lo Sekarang gue hitung sampai tiga ya Pergi gak Ayo Ntar gue hancurin tuh keranda Lo denger gak bro Udah gini aja Kita cari pemakaman lain Dikamang kan Eh udah salah Ayo Sumpahin lo Biar cepat mati Emangnya lo mau dikebur sendiri Demi Allah gue bersumpah Tahu gak Udah jangan padahal ngomong lo Pergi Sudah jalan aja Bahadih lo ya Allah ilaha illallah 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 Pergi juga Pada kaya Ayah Aku seneng banget Bisa jalan-jalan Sama ayah dan ibu Iya sayang Nanti kalau ayah ada libur lagi Kita pergi lagi ya Kita liburan sama-sama Lah minggu depan Kan ayah libur lagi Kita jalan-jalan ke Sukabumi aja ya Beneran Ya Iya bener dong sayang. Sayang. Ibu, Ayah. Aini lapar, pengen beli ketoprak. Ketoprak? Sayang di rumah aja makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh. Lebih bersih lagi. Lagian kan Ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini loh. Enggak, pokoknya Aini lapar, pengen beli ketoprak. Aini! Bang, beli ketopraknya ketoprak. Setir kenapa nih? Setirnya kenapa nih? Eh mana, saya mengepong lagi. Aduh, aduh. Yaloh, yaloh. Wah, wah. Ayah ibu. Ayah ibu jangan tinggalin Aini. Ayah ibu! Ayah ibu! Ayah ibu jala. Ayah ibu. Ayah ibu! Ayah ibu. Bukan bang welt aja ini orang yang tahaprak. Ayah ibu! Bistoprak- Some of the peopleATE! ogene yen.... Ayah ibu! Ayah ibu! Ayah ibu! Ayah ibu! Ayah ibu! Ada apa sih ribut-ribut, oi? Pak Teddy, kami mau mempertanyakan tanah wakaf. Tanah itu milik almarhum orang tua saya. Berarti saya ada pemilik yang sah dan ahli waris yang sah. Tanah itu mau saya pakai, mau saya jual. Loh, nggak bisa itu. Nggak bisa begitu dong, Pak Teddy. Karena almarhum Haji Marjuki, orang tua Pak Teddy sendiri yang sudah mewakafkan tanah itu ya, betul nggak? Betul, betul, Pak Teddy. Eh, diam. Ada buktinya. Ada suratnya. Saya ada loh. Surat, sertifikat, semuanya komplit. Saya alih warisnya. Saya mau pakai urusan saya. Mau saya bangun diskotik, bangun klub, bangun mo, apartemen. Saya yang punya hak, bukan kalian. Paham? Dan denger ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Emangnya bapak-bapak punya bukti tertulis? Kalau misalkan mertua saya itu, mewakafkan tanah pemakaman untuk pemakaman umum. Ya, nggak ada sih. Tapi Haji Marjuki menyerahkan begitu saja kepada kita. Ya, betul. Pak Teddy, itu kan tanah wakaf. Kenapa diambil lagi? Menurut agama, apa yang Pak Teddy lakukan? Itu dosa besar. Tuh, nggak kasih. Itu dosa besar itu, Pak Teddy. Dosa besar tuh. Udah, nggak usah bawa-bawa agama deh. Enak dengernya. Yang nyata-nyata aja ada surat, kita bicara. Yang punya surat saya, yang punya hak saya, kalian daripada berisik, pergi. Ya. Iya, benar. Daripada ibu-ibu sama paham-paham di sini, mendingan kalian pergi dari rumah saya. Tidak, beri. 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 Reset semua. Kenapa, 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 kenapa? Udah, udah, udah. Mas. Kenapa? Tanah di sana tuh udah mulai mahal loh. Dan kita tuh perlu uang. Ya udah, tarik diratain deh semuanya. Gampang. Tapi, kuburan umi sama abah gimana? Udah nggak ada kan? Ratain aja. Let. Hehehe. Siapa sih, nih? Ya. Iya. Saya sendiri. Iya. Iya, betul. Yusuf, betul. Abang saya. Iya, betul. Menurutkan nama istrinya. Apa? Abang saya dan istrinya kecelakaan? Ayah, bangun. Ibu, bangun. Ayah. Eh, itu yang terbaring, jenazah, abang aku sama istrinya. Muka sedihnya apa dikit? Biasa banget tuh muka nge-flat. Mas, kalau aku sedih emang kakak kamu bakal hidup lagi? Nggak juga sih. Tapi, mas. Tapi apalah? Kematian bang Yusuf sama istrinya itu akan menguntungkan kita. Menguntungin gimana sih? Ya, dia kan meninggalkan harta yang lumayan banyak. Terus, akhirnya pasti si Aini. Dan Aini kan masih kecil. Jadi, masih kita bisa fan-fanatin sebelum Aini dewasa. Kamu tuh gila ya? Abang aku sama istrinya masih di sini belum dimakamin. Otak kamu sudah berpikir jahat. Mas, bukannya jahat, tapi kan alangkabarnya kalau kita menjaga harta dari Bang Yusuf. Menjaga? Ya juga sih, kan kita menjaga ya? Jadi kamu setuju kan sama ide aku? Ya, setuju. Ya udah, kita lihat dua jenazah dulu. Pak, kamu sedih. Ayo. Ayo. Ya udah, jangan nangis lagi ya. Kan udah ada om simpatan dari sini. Oke? Tutup kenapa, Mas? Serem banget sih. Kita aja takut. Kenal kan? Tuh, udah. Mana sih kita takut? Ya udah deh. Langsung dimakamin aja kali ya. Dimakamin di mana? Ya dimakamin di tempat biasa lah, tempat kita lah. Gimana sih kamu? Tanya lagi. Om, ayah ibu aku dimakamkan di sebelah nenek dan kakek aja. Iya, nanti satu liang ya. Salah. Ya udah, saya ke depan dulu ya. Urus-urus biar jenazah bisa dibawa ya. Iya, Mas. Eh, denger ya kamu. Kamu sekarang ikut sama om dan Tantu dan tinggal bareng sama Tantu. Tapi kamu diem ya. Karena telinga Tantu itu sakit. Tahu gak? Ya Allah, kenapa Tantu susah? Jahat banget sama aku. Sampai jumpa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, kenapa ayah ini dipisahin sama ayah dan ibu? Kenapa ya Allah, ayah ini masih kecil? Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad. wa'ala'ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad. Wa'ala'ali sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. Hai. Al-Fatiha. Alhamdulillah, Pu'ala'ala sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. Alhamdulillah, ya'abdil'ala'alaf. Al-Fatiha. Alhamdulillah, ya'abdil'alaf. Alhamdulillah, ya'abdil'alab. Yaa,'0' retail gak, ya'abdil'alab. Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Teddy Dan Mususan Kami mohon pamit dulu Makasih banyak ya semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo Panas deh Asyik Gue selesai deh Ayah sambung buka mutu Kasmi Ayah Ayah Yang seneng Papa dan mamanya Aini Udah digubur ya mah Udah Hahahaha Cie cie Sekarang jadi anaknya tim piatu Hidup sebatang kara Kasian Nella Hahahaha Kamu jahat banget sih ngomong kayak begitu Lah yang jahat siapa? Kok ngomong kenyataan kan? Rian Mulai sekarang Aini tinggal bareng sama kita Hah? Apa mah? Ngesel lah dolar nih Ah ini kan udah yatim piatu Jadi mau tinggal sama siapa lagi kalo gak sama kita Ya ampun mah Kenapa gak dikirim aja sih mah ke Pantiasuan Atau ke Yayasan yatim piatu Saamat Kamu tega banget sih ngomong kayak begitu Hahahaha Kamu pun lebih pantus tinggal disana Bisa diam gak? Sik banget sih Nah ini Masuk apa? Ya om Kamu juga Pening aja Ayah Ibu Meninggalin Alkitab Ya ini Ngapain dong nakis-ngelis Astagfirullahaladzim Aku Aku keingetan Kejadian itu Ayah dan ibu kamu itu meninggalnya ditabrak mobil. Biasanya sih, kalau orang meninggalnya ditabrak mobil, jasadnya ketayangan. Hih, keren banget. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Aku tuh sebel dan gak suka kamu tinggal sama aku. Kenapa kamu gak tinggal di rumah kamu sendiri aja? Kamu takut. Tapi kan mama papa kamu yang minta aku tinggal di sini. Kak Gintan, ini kamar aku. Gapain kamu di sini? Keluar sana! Cepetan keluar gak? Keluar! Liat aja. Aku akan bikin dia gak bakal betah tinggal di sini. Aduh! Rumah Yusuf kan bisa kita jual tuh. Hasilnya pasti lumayan buat bayar utang-utang kita. Sisa harta dia yang lumayan buat kita jalan-jalan buat seneng-seneng lah. Dan perhiasan isinya kan banyak banget. Itu juga biasa buat aku kan? Apa sih yang buat kamu? Ya, selama si Aini masih kecil, kita masih bisa manfaatin. Dan kalau si Aini udah gak ada gunanya, baru kita masukin dia ke pantai asuhan. Kamu itu. Ya Allah, Om Tadi dan Tante Susan sudah punya rencana jahat. Mereka menggesayang sama ayah dan ibu. Aku, aku harus berbuat sesuatu. Kamu cari lawannya dong? Kita tuh harus punya uang cepet, Mas. Yusuf sama istri yang kuburannya masih basah. Nah, enak lah. Ntar kenapa? Yusuf dan istrinya tuh... Mas, hubungannya apa kalau kuburannya masih basah atau kering? Kamu mau rumah yang kita jaminin itu diambil paksa orang? Hah? Aku sih gak mau ya. Jangan kelamaan mikir deh. Ya juga sih. Ya udah. Sekarang mendingan kamu telfon temen kamu yang bisa bantu jual rumah itu. Ya? Satu hari lagi lah. Ragu lagi? Satu, dua hari ya. Aku tuh baru tau loh ya. Kenapa kita gak bisa kaya seperti Bang Yusuf? Karena kamu tuh terlalu banyak mikir dan pertimbangan. Mas, kesempatan tuh gak datang dua kali loh. Kesempatan datang harusnya kamu sikat. Satu hari, dua hari, tiga hari. Udah beda situasinya. Mendingan sekarang telfon. Telfon, telfon, telfon. Telfon, 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 telfon. Telfon, 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 telfon. Telfon, telfon, telfon. Marji, gue dapet lu. Soldier Rumor. Bisa ke rumah gue ya. Gue tunggu. Kuas? Pak Teddy Assalamualaikum Waalaikumsalam ada apa sih Maaf mengganggu Pak Teddy Saya ingin minta izin Untuk memakamkan jenazah ibu saya Di pemakaman yang Bapak Teddy miliki Enggak gak bisa Mulai sekarang siapapun tidak boleh memakamkan Siapapun Di tempat tanah yang masih milik-milik pribadi saya Kenapa tidak boleh Pak Tanah itu kan tempat pemakaman umum Itu kan dulu Sekarang Tanah itu akan saya Rubah menjadi apartemen mewah Ataupun mall Pokoknya yang lebih menghasilkan buat saya Kalau Pak Teddy tidak mengizinkan Terus jenazah ibu saya Mau dimakamkan dimana Bukan urusan saya Pak Ya Cari tempat pemakaman lain Cibubur kek tanggerang kek Bukan urusan saya Pak Lah kenapa baru sekarang Pak dilarang Ini kan memakamkan jenazah keluarganya Di tanah sudah diwakafkan Karena baru sekarang pikiran saya terbuka Pak Dan saya sangat menyesali Perbuatan bodoh Almarhum orang tua saya Kok bisa-bisanya ya Mewakafkan tanah seluas itu Buat pemakaman umum Buat orang-orang yang sudah mati Mendingan itu tanah saya jual Atau saya bangun Apartemen kek Dengan kolam renang Yang masih bisa digunakan Sama orang hidup Dan menghasilkan uangnya sangat banyak Astagfirullahaladzim Tega banget sih Pak Alhamdulillah Teriasan ibu masih ada Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Aku harus menyelamatkan ini semua Kemana sih Aini Sampai lupa tuh anak tinggal di rumah kita Harian Kamu lihat Aini Tadi sore sih di kamar Aku suruh keluar Terus gue tulah lagi kemana Mana tuh anak Assalamualaikum Dari mana kamu? Dari rumah Kamu pulang gak pamit sama om dan tante? Ngapain kamu pulang? Ngengin pulang aja tante Tante gak suka ya sama anak Kalau keluar tuh gak pamit tante Ingat Kamu tuh numpang di rumah tante Yaudah sana Kamu pergi ke kamar sana Eh enggak 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 boleh Itu kamarnya Rian Kamu harus tidur kamar belakang Kamu tidur disini Tapi tante aku tidur di ruang kamu aja Menyeprotes lagi ya Ini tempat tuh bagus buat kamu Tapi tante disini pengap Enggak ada ACnya Bener-bener ya enak ya Eh denger ya Kamu tuh cuma numpang disini Cuma numpang Aku tidur di rumah sendiri aja Apa? Di rumah sendiri? Eh ayah sama ibu kamu tuh udah mati ya Emang kamu bisa ngadepin Kalau ada maling atau rampok? Hah? Udah ya jangan banyak protes Masih bagus gak saya suruh tidur di kebon? Ayah nih Ayah nih Ini bener-bener males ya Ayah ibu Ayah ibu Ayah ibu kamu tuh udah mati Cipetan bangun Bantuin tante bersih-bersih Dan kamu tuh jangan males-malesan Harus kerja Kalau sama tante Tapi tante Aku harus sekolah Enggak bisa Enggak bisa Pokoknya kamu sebelum ke sekolah Harus bersihin ini rumah Pel, cuci piring semuanya Buruan Nanti aku telat sekolah Bener-bener kamu ya Eh Kamu tuh diajarin gak sih sama ibu kamu? Hah? Sama tante tuh harus kerja Jangan males Buruan Sini Rian Kamu jangan lewat dulu dong Ini baru aku pel Kan jadi kotor lagi Emang aku pikirin Bodo amat Mau kotor kit Rian Kamu ngaselin banget sih Aini 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 Iya tante Aini Iya tante Sini kamu Nih Lihat Lihat tuh Piring kotor sama gas kotor Kamu gak cuci Iya tante Yang udah sekarang cuci Tapi tante aku takut pelat sekolah Eh Dengar ya Anak perempuan itu harus ajin kerja Iya tante Yaudah tuh Cuci sekarang Buruan Ibu Kenapa ibu dan ayah Pergi ninggalin Ayah Pergi ninggalin ayah ini sendiri Ayah ini kangen Ayah sama ibu ke surga Kenapa gak ajak ayah ini Ayah Aku seneng banget Bisa jalan-jalan sama ayah dan ibu Iya sayang nanti kalau ayah ada libur lagi Kita pergi lagi ya Kita liburan sama-sama Loh minggu depan kak ayah libur lagi Kita jangan-jangan ke Sukabumi aja ya Beneran ya Iya bener dong sayang Lo yakin Rumah Yusuf ada yang mau beli Ada lawan ya Ada dong bos Kalau gak ada lawannya Ngapain saya ngasih tau bos kesini Ehm Gak apa ya Ehm Gue mau Satu setengah miliar deh Ketemuan aja gimana Bisa bos Siang ini juga dia bisa ketemu Yaudah kalau gitu Kamu harus siap-siapin Surat-suratnya mas Ya tersiapin gampang Yaudah kalau gitu Bos siapin dulu aja Nanti Kita atur lagi Yaudah Kalau gitu saya pamit dulu ya Soalnya masih ada urusan yang lain Yaudah-yaudah Yaudah Sampai dulu bos Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku yakin banget Itu pasti rumahnya Cepet laku Iya-iya Belumnya sekarang kita harus Ke rumah si Yusuf Kita bongkar Kita cari surat rumah Surat tanah Dan jangan lupa Perhiasan-perhiasan isinya juga Pantu Udah Salah nak bisa kerja Aini Aduh aku bisa dimarahin Langsung ke pamta Aini Hah Kamu kesel Tante selalu cuci pinik sama gelas Iya Enggak kok Bahan kamu Aku gak sengaja Tante Oke Kalau gitu Tante hukum kamu Hari ini kamu gak boleh masuk sekolah Jangan Tante Jangan Hukum aja yang lain Yang nantuin hukuman itu Tante Bukan kamu Tapi tante Hari ini mau sekolah Tidak ada Eh Mana kunci rumah kamu Kan gak ada siapa-siapa di rumah aku Tante Tante mau ngapain Tante mau ngecek rumah kamu Takut ada paling masuk Mana kunci kamu Tante Ini tante Kamu jaga rumah Oh bener nanti mau pergi Ngerti kamu Nyangis aja kamu Beresin tuh Pecahan piring sama gelas Mas Kamu tau kan Dimana Bang Yusuf simpen surat pelaganya itu Tau Kita cari aja deh Yuk Ini dia nih Kamar utama Almarhum abang Yaudah Kalau gitu Kita bongkar semua lemari Yang ada disini Yaudah kamu bantuin aku Cari sesuatu ya Eh Kok mau Bongkar-bongkar perhiasan Gak Enggak Taruh dimana ya Aini pasti tau dimana simpen surat-surat tanah itu Betul-betul Kan anaknya pasti tau Kamu tunggu sini aja Aku mau pulang Bawa si Aini kesini Dan suruh dia nunjukin Yaudah sih nak Oke Bagian om Kenapa jalan tempat bagi wang Gimana proyek kita Bro Gue pokoknya gak mau tau Gue harus berdendam Anak-anak lingkungan kita Habisnya semua Ya Udah ikhlasin aja Apapah Tidak kenang kalau kita gak ikhlas Udah gak ikhlas gue Ngapain lu Padahal nangis lagi mewek lu Mau padahal kemana lu Lu gak ngeliat Inilah yang kepadanya mau jenazah Ini gue mau makamin disini Tau gak Emang lu gak tau Tempat ini udah gak boleh lagi ada yang ngubur Gak ngerti pada ya Ini pemakaman umum Jadi siapapun yang ninggal Keluar GPM ini temen Boleh berhak di makaman disini Eh denger ya Gue diperintahin jaga tanah ini Kalau mau ngubur tempat lain Enak aja lu mau ngalangin orang di makamin Eh Kagak takut Mau lu apa Mau lu apa Mau lu apa Lu gak Lu gak Lu jangan matem-matem sama gue ya Enggak lu juga Kira lu ke kuburan juga Jalan-jalan Apa lu Aini Aini Ikut kamu Mau kemana tante Ke rumah kamu Mau ngapain Banyak nanya ya Ikut tante cepetan Damn Sini Tante mau ngomong ya sama kamu Kamu pasti tau kan Dimana ayah kamu simpen surat rumah Surat tanah Dan surat berharga lainnya Hah Aini gak tau tante Aini kan masih kecil Gak tau apa yang dimaksud tante Jangan bohong kamu Ya Allah Ampuni Aini Aini harus berbohong Beneran tante Aku gak bohong Aku gak tau tante Ini rumah udah dibongkar Surat pasti gak ketemu Bikin pusing Mas Gak ketemu Kagak Aini Tante mau nanya Kamu pasti tau kan Ayah kamu dimana simpen surat tanah Sama surat rumah itu Hah Aku gak tau tante Beneran nih Tante nanya sama kamu Gimana Aku beneran Gak tau tante Jadi kamu mau liat tante marah Dan kasar sama kamu Gak tante Ampun Ampun aku gak tau Ampun aku gak tau Gak Baham Tante Tante kamu Tante kamu duduk Duduk Ya Dengerin om baik baik Aini Kamu tau kan Om adalah Adik kandung dari papa kamu Tau Kamu tau Om sayang masa sama papa kamu Sekarang om nanya surat-surat itu bukan karena apa Om takut Kamu salah taruh Atau keteteran atau hilang Kan banyak Ya Om takut Nanti ada yang manfaatin yang gak-gak Om ngelakuin ini cuma buat ngelindungin kamu Harta dari papa kamu Kamu ngerti kan Paham Kamu om Ayo Sekarang kamu tunjukin om Dimana papa kamu nyebut surat-surat Ya Ayo Om Teddy Lagi baik-baikin aku nih Aku gak boleh kasih tau Apapun yang terjadi Tapi om Aku beneran gak tau Om Aini pasti tau Ayo Bilang sama om Ayo Om anterin Dimana Di sana Tapi om Aku beneran gak tau Gak tau mulu Aku Aku mulai gak sabar sama kamu ya Om tuh baik-baik sama kamu Jangan sampe om gelap mata Om buang kamu jauh-jauh Mau om gelapin di sungai kamu Hah Jangan om Sini Ikut Sini Jif Ikut Jif Duduk 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 Kamu Kamu dengan omongan om Tangan aku lang Tangan aku lang Lepasin Jif Lepasin Pasin Gim Pasin Jif Jatuh banget Jatuh sama om Nom Gim gak Gim gak Om tuh bukan jahat sana Kamu Cuma om Pengen kamu ngomong Dimana papa kamu menyimpan sesuatu Aku gak tau om Enggak mau ngomong? Oke, sumpah mulutnya. Ambil. Pak, ini rumah yang mau saya jual ya, Pak. Bapak bisa lihat lokasi strategis, ya kan, Pak. Pemandangannya asri, kanan, kiri, tanggal bapak artis semua. Saya jual murah, Pak. Satu setengah miliar aja, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Dan Bapak bisa cek dalamnya. Surat-suratnya lengkap. Suratnya lengkap dong, Pak. Ini rumah milik almarhum abang saya sendiri. Ya. Istri yang gak ada, tinggal ahli wansif umurnya cuma 11 tahun. Enggak mengerti apa-apa gampang, Pak. Tenang, sepilih. Tapi tidak bermasalah, kan? Tidak, Pak. Enggak, disini aman ya. Sangat aman ya. Aman banget. Saya mau. Saya mau 1,2 miliar bisa. Ah, 1,2 miliar. Gimana? Gila. 1,2 miliar. Ya ini aja deh, biar cepat. Amat, amat, amat. Tambahin dikit dong, Pak. Tapi budget saya cuma 1,2 miliar. Ya, kalau tidak bisa, ya gak apa-apa. Ya udah deh, Pak. Pak, silahkan dalamnya, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Oh, ya. Tunggu. Pak, lihat, Pak. Ada pola berenang, Pak. Dapurnya ada tiga. Tuh, semuanya terawat, Pak. Masih bagus banget, Pak. Bagaimana, Pak? Oke. Bagus. Saya suka. Suka, Pak. Jadi kalau Bapak suka, untuk pembayarannya, jadi cepat dong, Pak. Kapan masalah pembayaran, saya siap. Memang, dananya sudah ada. Yang penting, saya bisa lihat surat-suratnya. Bisa, diperlihatkan surat-suratnya sekarang. Surat-suratnya disimpan sama ayah saya di Bogor. Kan rumahnya ada satu lagi, Pak, di Bogor. Banyak rumahnya, benar. Gini, Pak. Besok saya ke Bogor, lusa Bapak saya telepon. Kita ketemu, Pak. Sayang sekali. Tapi yang jelas, saya sangat tertarik dengan rumah ini. Jadi, kapanpun Bapak sudah siap dengan surat rumah ini, segera hubungi saya. Saya akan bayarkan 1,2 miliar sesuai perjanjian yang tadi. Iya, Pak. Besok saya ke Bogor. Lusa, saya telepon Bapak. Kita ketemu, Pak. Oke. Saya tunggu. Sekarang, saya ada urusan lain. Jadi, saya permisi dulu. Pokoknya, Bapak tenang saja. Begitu surat-suratnya sudah ada, saya akan tunggu, Pak. Oke, saya tunggu. Iya, iya. Mari, Pak. Saya permisi dulu. Iya, iya. Bos, beneran nggak megang surat-suratnya? Ada. Cuma nggak disini-sini. Takut hilang. Ntar di Bogor. Ada. Tapi ingat, Bos. Komisi buat saya jangan lupa. Iya, jampang. Sepelai-sepelai sana. Yaudah. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Bos. Soalnya masih ada urusan lain juga. Iya, iya. Yuk, Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Nah, ini. Ih, seneng banget susahin orang. Duduk yang benar. Hah? Enak deh, Kak. Pakmu udah mau ngomong belum? Om akan membuka hidupan kamu. Dan begini nih, kalau kamu bilang, di mana Papa kamu ban surat-surat itu. Paham? Aduh, gini deh. Kamu mau minta apapun, mau liburan, mau minta handphone, tante beliin. Tapi kamu kasih tau, Om, sama tante, di mana ayah kamu simpen surat rumah dan surat tanah itu. Di mana? Bener, Tio. Bukan, Tio. Tio mau ngomong. Ayo, di mana? Udah mau ngomong? Aku nggak tau, Om. Nggak tau, nggak tau. Sebuah sebenarnya nggak tau. Bingin dong. Tio mau peran. Aduh, pada sakit. Sampol gue tadi, pada. Eh. Pada nggak, Pak Esus ini? Bos, ini maulah peran, Bos. Iya, Bos. Tadi ada preman yang meninggal, Bos. Iya, Bos. Iya, maksa mau dimakamin di situ, Bos. Betul, Bos. Tapi mereka kami larang, malah menyerang kita, Bos. Terus yang nantar juga preman. Kita dikroyok. Kita kalah, Bos. Iya, Bos. Bodoh. Dengar ya, ini bukan urusan saya. Dan saya tuh udah membayar kalian untuk menarang orang siapapun yang mau dimakamkan di situ. Gali kuburannya. Hah? Gali kuburannya? Iya, gali kuburannya. Pokoknya kalian buang semua jasad-jasadnya. Mau ke sungai, kayak kemana, kayak terserah kalian. Waduh, Bos. Bos, kalau itu mah kita nggak berani, Bos. Kalau disuruh ngebongkar kuburannya dan buang mayatnya yang masih utuh, Bos. Ngeri ya, Bos. Bukan urusan saya. Kalian kan sudah saya bayar. Beres kan itu. Ya, malam ini kalian kesana minimal 3 kuburan lah. Kalian ratakan. Pasti kan kuburannya tuh rata semua. Tampak? Eh, Bos, Bos. Eh, itunya belum, Bos. Upahnya, Bos. Hah, gitu, Bos. Kali transfer, tenang aja deh. Bener ya, Bos? Iya. Ya Allah, aku haus dan rapar. Tolong aku, ya Allah. Ayah, Ibu, Om Teddy dan Santa susah aja atas sama aku. Kamu nggak salah ngasih makan air ini, ngasih minum. Ya, Gia, ngapain sih mikirnya itu, Mas? Sampai anak itu mati, dapet duit kagak ke penjara, iya kamu. Mau? Iya juga ya. Sana, kasih makan. Ini nanti aku kesana deh. Halo, ma, apa? Aduh, si A ini nggak masuk ke sekolah, ma? Enggak. Bagus deh. Ngapain juga tuh anak masuk ke sekolah. Aduh, yaudah, ma, apa? Aku kamar dulu. Awas ya, sampai kalian tahu, Bu. Ini dong, Mas. Namanya aku bodoh apa? Adek-adek mau minum? Mau. Mau minum yang seger-seger? Ya Allah, yaudah ntar kakak siapin ya. Lucu banget sih kamu, nak. Ya ampun. Masya Allah, rame banget. Ada siapa sih, Neng? Wa'alaikum salam. Aduh, Alhamdulillah. Umi, jadi ini, mereka ini adalah anak yatim piatu, Umi. Mereka setiap hari tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pinggir jalan, Umi. Untung ada Ibu Nur yang mengantar mereka ke sini. Kalau Umi gak keberatan, Aisyah mau mengangkat anak-anak yatim ini supaya kita asuh aja Umi di rumah. Subhanallah, anak Umi memang cantik di luar dalam. Ya boleh-boleh saja, nak. Boleh. Sebab apa manusia itu kalau tidak merawat atau tidak melindungi anak yatim termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Taukah kalian siapa pendusta agama itu? Allah melanjutkan, Pendusta agama adalah orang yang kurang peduli terhadap anak yatim. Apalagi Fatima sama Aisyah kan juga. Dan juga saya mohon maaf. Terhadap anak yatim kita harus melindungi. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Ijitan ibu sab'ah al-mubiqat. Jauhi oleh kamu tujuh dosa besar yang bisa merusak iman. Bisa merusak amal ibadah kita. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, al-qatlu bi ghairil haq. Ngebunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga, asyihru syihir. Kalau bahasa umimah syihir. Kalau zaman sekarang ada yang bilang apa itu? Semuluk kutuk, samin kudut. Macam-macam dah itu. Yang keempat, Aqlu malil yatim, memakan hartanya anak yatim yang tidak ada tanggung jawab. Itu termasuk dosa besar merusak iman. Yang kelima, Aqlu malil riba, memakan harta riba. Yang keenam, yaitu Al-Firorul yaumazzafi, lari pada saat perang. Karena dia itu mengkhawatirkan dia kalah. Takut kalah. Takut wafat di situ, dia lari duluan. Meninggalkan medan perang. Nah, yang terakhir, dosa yang bisa merusak nilai iman kita, Bisa merusak amal ibadah kita, Yaitu Al-Qudfu. Wah sonat, Menuduh orang-orang beriman, Perempuan yang baik-baik, Dengan tuduhan yang tidak benar. Assalamualaikum Pak Tedi. Assalamualaikum. Ada apa lagi sih berisik-berisik? Kita akan membicarakan soal tanah wakaf, Yang sekarang menjadi pemakaman umum Pak Tedi. Apalagi sih mau dibahas Bapak, Saya gak mau ngasih di makamin siapapun, Tanah-tanah saya, Pak. Kau gak sih Pak? Astagfirullahaladzim. Pak Tedi istighfar, Apa yang Pak Tedi itu lakukan salah? Dengar ya Pak Ustadz, Dan keluarga-warga miskin lainnya, Tanah itu milik ayah suami saya. Dan suami saya mau pakai, Mau jual, kita tersedia dong. Karena suami saya itu, Pemilik ahli waris yang sah. Tapi Bu. Tapi apa Pak, Gak harus tapi-tapi lagi Pak. Udah deh Pak, Urusan itu udah selesai ya. Asal Bapak tau nih ya nih, Tanah itu kita udah jual ke pengusaha properti, Dan kita mau bikin apartemen mewah disitu. Astagfirullahaladzim. Pak Tedi, Di makam itu juga dikubur orang tua Pak Tedi. Kakak kanan padanya juga baru meninggal dunia. Allah sangat murka Pak Tedi, Kalau seandainya saja, Apa yang sudah diwakafkan itu diambil kembali. Aduh Bapak, Nggak usah nganceng-nganceng saya deh Pak. Ya, soal agama, soal apa? Saya gak takut, saya gak peduli Pak. Ya, paham? Duh, udah-udah berisik deh. Mendingan ibu-ibu sama bapak-bapak, Silahkan pergi dari rumah saya sana. Baik Pak Tedi, Ibu, kami permisi. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah, Masih ada makanan. Assalamualaikum. 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 Kita harus dapetin surat, kita harus lebih keras lagi. Harus dong, hari ini kita harus temukan surat rumah dan surat tanah itu. Ayo, ayo, ayo. Aini, Aini. Mana sih Aini? Kamu kemana enggak enak? Cari aja liat. Aini. 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 Mana sih? Aini. Mas, jangan-jangan dia kabur lagi dari rumah. Tapi masih banyak ruangan yang belum kita teriksa. Gudang. Ya Allah, ini gudang gelap amat. Aini, apa tuh? Tantius. Ya Allah, kau ingin aku Ya Allah, jangan sampai aku ketangkep Kucing Sudah masuk, pulang saja Mungkin juga dia di sini Ya, salam juga Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, beri kunci Ya, ini di kunci Cari kemana lagi ya Gimana kalau kita coba tanya-tanya orang kampung ini Ayo, ya, ya Alhamdulillah, engkau telah menyelamatkan aku, ya Allah Aku harus buru-buru keluar dari rumah ini Aini Sayang, kamu di mana? Aini 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 Terima kasih ya Iya, iya, bu Iya Maaf ya, mas Iya, 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 iya Iya, bu Makasih ya, bu Iya, sama-sama Mas Pulang aja sih Panas nih, capek Kita mau ketemu Aini, gimana sih? Aduh, bener-bener tuh anak Tapi, mas Gimana kalau si Aini itu laporan sama orang-orang? Laporan apa? Ya, laporan kalau dia dikurung Sambil diikat tangannya itu loh Iya juga ya Yuk, kita ngobrol di rumah, yuk Ayo, ayo, ayo Ayah, ayo, 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 ayo Ubu, ayah, Aini lapar, pengen beli ketoprak. Sayang di rumah aja ya, makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh, ya, lebih bersih lagi. Lagian kan ibu juga masak buat Aini, makanan kesukaan Aini lho. Enggak, pokoknya Aini lapar, pengen beli ketoprak. Aini! 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 Ayah, ibu! Ayah, ibu jangan tinggal kita ini! Ayah, ibu, bangun! Ayah, ibu, om tadi sama-sama. Ayah, ibu jangan tersusat jahat sama aku. Mereka mau mengambil rumah sama tanah. Mereka punya anak ibu, 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 ibu. Enggak, ibu, 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 ibu. Malam ini kalian gali kuburan, ratakan dan buang tulang belulangnya, satu kuburan saya kasih satu juta, sanggup? Gali kuburan, kasih satu juta bro, gimana? Udah sanggupin aja Sanggup gak? Jangan liat liatan, sanggup gak? Iya bos, kita sanggup Oke tapi saya butuh bukti, jangan lupa foto kirim ke saya Baik bos Pastikan kuburan itu ratakan Oke bos, kita langsung anakan bos Oke Kita pamit bos Ya sana 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 Ayah, Ibu, ini tidur disini aja ya Ayah, Aini takut sama Om Teddy dan Tante Susan Aini takut pulang ayah Wah, Aini kemana sih? Cari kemana-mana gak ada Aku jadi curiga deh Kita ke kamar Gak ada juga kan? Gimana sih anak itu? Apa jangan-jangan dia balik ke rumah? Yaudah, kita tunggu di rumah ini aja Kalau dia ternyata balik ke rumah gimana? Beneran, aku pulang duluan deh Gak mau ah, aku pulang sendirian Yaudah, kita pulang bisa cari lagi ya Oke? Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Sekarang aku lapar Ayah, Ibu, aku pulang dulu ya Cari sarapan Assalamualaikum Semoga aja Om Teddy dan Tante Susan gak ada di rumah Sekarang ikut saya Kamu harus menunjukkan dimana Almarham ayah kamu menyimpan surat-surat Dimana? Aku gak tau om BONG! Halo? Aini udah sama aku Yaudah Cepet Om, jangan bagitin aku Sini ya Risik kamu Jangan bagitin aku Sini kamu Hei Kamu coba kabur ya? Banget sih ha? Sekarang kamu katakan dimana ayah kamu simpen surat tanah dan surat rumah itu Aku gak tau Tante Boong kamu Hei 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 Kamu tau gak? Banyak orang jahat di luar sana Om kamu ini cuma berusaha ngelindungi harta bapakamu Nerti gak? Hei Eh Kalo kamu masih bong Tante akan pakai cara kasar Hah? Gue gak tau om Semua gak tau Semua gak tau Sini om Sini Sini om Hmm? 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 Om kenapa kuburan ayah ibu aku dibongkar om? Makanya Kalo gak mau makam ayah ibu kamu dibongkar Dan mayat mereka saya buang ke laut buat jadi makanan ikan Kamu kasih tau Dimana mereka menyimpan surat-surat penting Tapi Tapi Beneran aku gak tau om Makanya kamu kasih tau dimana surat penting dan perhiasan milik ibu kamu Beneran Tante aku gak tau Yaudah angkat mayatnya buang ke laut Baik loh Jangan om jangan Aku kasih tau Aku ngajar kamu ya Ternyata kamu emang bohong kan Udah gak apa-apa yang penting dia sekarang mendadak inget Mau kasih tau Mau ngomong kan? Hah? Mau? Beneran om Aku kasih tau om Aku kasih tau Bener Aku kasih tau Ngomong Ngomong Pat 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 Dua-dua angin Ambrom Eh Ah 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 ini Ah ini tolong bukan ke ini Ah ini Ah 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 Jalong, 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 Jalong! Terima kasih telah menonton!